Kembali lagi kita membahas ayat Alkitab Dan kali ini saya mau memotivasi Anda semua Jangan pernah putus asa Jangan pernah menyerah apapun keadaan Anda Apapun situasi Anda Janganlah Anda menyerah terhadap situasi, kondisi, dan keadaan Anda Walaupun Anda di tengah badai, di tengah pergumulan, di tengah penguji cobaan Anda jangan menyerah Tetap fokus dan bersandar pada Tuhan Dimana seringkali ketika kita melewati lembah kelam Ketika kita melewati badai kehidupan Ketika kita melewati banyak sekali masalah Itu bisa membuat kita lemas Bisa membuat kita patah semangat Bisa membuat kita hampir menyerah Kali ini saya mau menyatakan bahwasannya Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah Anda perlu tahu Segala pencobaan yang sedang Anda hadapi Segala masalah, pergumulan Yang Anda hadapi Saat ini Anda yang berbeban berat Anda yang letih lesu Anda yang banyak masalah Jangan menyerah Ingat, ada Tuhan menyertai kamu Ada Tuhan bersama kamu Jangan pernah menyerah Andalkanlah Tuhan Semuanya akan diberi jalan keluar dengan cepat dan nikmat Sadarilah bahwa Tuhan ada Di dalam kehidupan kita Tuhan itu ikut serta dalam hidup kita Tuhan itu baik Tuhan itu merancangkan kebaikan bagi hidup kita Dimana ada satu ayat dalam alkitab yaitu Sat dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke 10 Yesaya pasal 41 ayat ke 10 Dimana bunyinya Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Ingat Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini alamu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan Sangat jelas pada ayat ini Janganlah takut Yang pertama itu apa Jangan takut Sebab Tuhan menyertai engkau Tuhan itu bersama kamu Bersama anda Jangan bimbang Jangan ragu-ragu Harus benar-benar beryakin Sebab Aku ini alamu Tuhan itu alamu Aku akan meneguhkan Dia yang akan meneguhkan hatimu Supaya hatimu kuat Kokoh Bahkan Akan menolong engkau Dia yang akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Lihat Tangan kiri Tuhan memegang engkau Dan tangan kanan Tuhan akan memberi kemenangan kepada engkau Bayangkan Tuhan itu ada bersamamu Apapun masalahmu Walaupun engkau berbeban Berat Letih lesu Banyak pergumulan Sedang melewati lembah kekelaman Sedang melewati badai kehidupan Ingat Tuhan Ingat Tuhan Tuhan itu ada bersamamu Tuhan ada di dalammu Jangan takut Jangan bimbang Tegukan hatimu Yakinkan hatimu Melangkah dengan percaya Melangkah dengan percaya Seperti ada nih Ada satu lagu Dimana lagu ini mungkin kalian sudah tahu ya Lagunya itu kunyanyi halilu ya Kira-kira seperti ini refnya Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku cemas kau penghiburku Saat ku lemah kau ku kuatku Kunya nyanyi hal Leluya Kira-kira seperti itu ya Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Jadi kau itu tak perlu takut Sebab Tuhan itu menyertai kamu Tak usah ku bimbang Tak usah ku bimbang Sebab dia di dalamku Kamu itu gak perlu bimbang Tuhan ada di dalammu Tuhan ada di hatimu Tak usah ku cemas Kau penghiburku Kamu itu gak perlu cemas Tuhan itu siap menghibur kamu Saat ku lemah Kau kuatku Saat anda lemah Saat kita lemah Tuhan lah kekuatan kita Tuhan sumber kekuatan kita Tuhan adalah Batu kubu perlindungan yang kuat Dan Tuhan adalah perisai Bagi anak-anak Tuhan Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Sebab kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau di dalamku Sebab saat ku lemah Kau kuatku Maaf ini suara saya agak Masih penyembuhan Jadi memang Masih agak gerok ya Maaf Jadi memang Tuhan Itu adalah kekuatan kita Tuhan itu sumber Pengharapan kita Tuhan itu inti dari kita Jangan pernah menyerah Jangan pernah berputus asa Jangan berhenti di tengah jalan Tetaplah maju Fokus ke depan Fokus pada tujuan Anda Kejar kesuksesan Anda Jangan tengok kanan Jangan tengok kiri Biarkan saja kanan dan kiri Anda fokus pada tujuan Anda Karena apa Walaupun seribu Rebah di sisi kiri Anda Walaupun sepuluh ribu Rebah di sisi kanan Anda Anda harus tetap fokus Pada tujuan Anda Seribu musuh gagal Di sebelah kiri Anda Sepuluh ribu musuh gagal Di sebelah kanan Anda Anda harus fokus ke depan Kejar tujuan Anda Kejar masa depan Anda Jangan pedulikan kanan dan kiri Karena kanan dan kiri Bisa mengecohkan Anda Tetaplah fokus pada tujuan Anda Dan percayalah Anda pasti bisa Anda bisa Dan Anda bisa Jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya